Kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan di Perarian Utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Saat ini, Panglima TNI dan KASAL memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, KASAL, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak-Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala 402 dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.